Halo sahabat kompas TV, industri perfilman di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya sebagai media sarana hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Berbagai genre judul model perfilman yang tayang di bioskop Indonesia mulai mendapati pasarnya bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam tayang mencapai angka jutaan. Dan film yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia ialah film yang bergenre horror. Misal saja pada tahun 2022 kemarin, film horror yang berjudul Kakaian di Desa Penari menurut film indonesia.org.id mendapatkan jumlah penonton mencapai 10,1 juta orang dalam waktu penayangannya. Jumlah tersebut bahkan dinilai melebihi rekor yang dimiliki sebelumnya oleh film berjudul Wargok Dekeri Born, Jangkrik Boss Part 1 yang mendapatkan 7 juta penonton pada tahun 2016 silam. Minat masyarakat Indonesia terhadap film horror tidak hanya berhenti di tahun 2022 saja. Di tahun-tahun berikutnya, perfilman yang bergenre horror tetap merajai peringkat film dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia. Film-film horror tersebut yang pernah tanya di Indonesia seperti Danur 1, 2, dan 3 Pengabdi Setan 1, dan 2 Susana Bernapas Dalam Kubur Ivana Perempuan Tanah Jahanam The Doll Dan lain sebagainya Dalam catatan film underscore Indonesia pertanggal 24 April tahun 2024 Update Instagram at Film Indonesia or ID 8 dari 9 film dengan rantang jumlah 1 hingga 2 juta penonton Di pioskop Indonesia didominasi oleh film bergenre horror Paling atas dimiliki oleh film berjudul Aga Lain The Movie Dengan jumlah mencapai 9.118.000 lebih penonton Diikuti oleh film Siksa Kubur Dengan jumlah 3.227.000 lebih penonton Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menyaksikan Bahwa masyarakat di Indonesia memang sangat gemar untuk menyaksikan film yang bergenre horror Namun jadi pertanyaannya Mengapa ya masyarakat Indonesia gemar sekali untuk menyaksikan film yang bergenre horror? Minat besar masyarakat Indonesia nonton film horror Terus menjadi potensi bisnis menarik bagi produser film untuk menciptakan film horror lokal yang baik Antusiasnya dalam menyaksikan penayangan film horror di pioskop menjadi sebuah pengamatan Mengapa ya masyarakat Indonesia gemar sekali menonton film yang bergenre horror? Hikmat Darmawan Seorang pengamat film sekaligus anggota komite film Dewan Kesenian Jakarta berpendapat Yang menjadi pengaruh film horror terhadap antusias masyarakat Indonesia Ialah karena dengan menonton film horror Apa yang dicemaskan ditakutkan di dalam kehidupan bermasyarakat Akan terceminkan dalam film horror yang dibuat Dalam perbincangan dengan Merdeka.com pada tanggal 25 Agustus tahun lalu Mitos horror dan urban legend yang kerap kali dibicarakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia Itu dituang dalam bentuk audio dan visual secara baik Bayang-bayang menjadi imajinasi sedari kecil Itu terwujud melalui media tayang perfilman yang ada di Indonesia Kondisi ini menjadi suatu hal yang umum terjadi di Indonesia Dimana para orang tua gemar menceritakan kejadian horror atau mistis kepada anak-anaknya Menyampaikan rasa takut, khawatir, dan kecemasan Yang disebabkan oleh makhluk takasat mata tersebut Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama dan berbudaya menjadi faktor Mengapa nuansa horror dan kenyirian dapat muncul di tengah kehidupan masyarakat Contohnya ialah larangan untuk main keluar rumah saat menjelang maghrib kepada anak-anak Dengan alasan pergantian waktu dengan makhluk gaib dan lainnya Yang pada akhirnya, cerita tersebut diangkat menjadi sebuah judul film horror Dengan nama menjelang maghrib yang tayang pada tahun 2022 Dan film waktu maghrib yang tayang pada tahun 2023 Dikutip dari artikel via indonesia.com yang berjudul Indonesia suka film horror Saat wawancara dengan Manoj Punjabi, CEO dan pendiri MD Picture Mengatakan keberhasilan KKN di desa penari adalah salah satu bukti Bahwa masyarakat Indonesia terobsesi film-film horror Manoj bahkan berani mengatakan Meski sulit diterima akal sehat Cerita-cerita horror mudah diakini kebenerannya oleh masyarakat Indonesia Horror is very relatable bagi masyarakat-masyarakat Indonesia Mereka percaya kejadian ini Mereka mungkin pernah melihat kesurupan Meski mereka percaya atau tidak percaya Jadi gampang dicerna komentarnya Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat Alasan mengapa masyarakat Indonesia cenderung menyukai film yang bernuansa horror Selain mengasihkan Film horror juga dapat membawa imajinasi penonton khususnya masyarakat Indonesia Menjadi kenyataan melalui audio dan visual Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia yang memiliki nilai agama dan budaya Seperti agama Islam misalnya Yang ketika menegal dunia Ia akan di kafankan Dan kematian tersebut dijadikan bayangan mistis sebagai hantu yang bergentayangan Yang biasa disebut sebagai pocong Dan cerita mengenai mistis mengenai hantu pocong Diadaptasikan dengan berbagai macam judul film yang ada Seperti Mumun pada tahun 2022 Pocong daurigin pada tahun 2019 Tali pocong perawan pada tahun 2009 Dan lain sebagainya Selain karena nilai agama dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Kebiasaan masyarakat Indonesia menonton film horror juga dapat dijelaskan secara keilmuan atau saintis Ketika dicermati lebih jauh Sesungguhnya terdapat dua hal yang bertolak belakang pada para pecinta film seram tersebut Mereka menonton film untuk menghibur diri Tetapi dengan tontonnya yang menakutkan Dengan kata lain Dapat diungkapkan sebagai menghibur diri dengan penderitaan Sebab takut adalah kondisi emosi negatif Yang dekat dengan situasi derita Fenomena kontraditif itu dipaparkan oleh Catherine Brownlaw Seorang neuropsykiatris dari Ohio State University Brownlaw menyebutkan bahwa menghadapi pengalaman menyeramkan Dan munculnya perasaan resiko terdesak ketika menonton film horror Dapat menimbulkan efek perasaan aman dan tenang setelahnya Perasaan ketakutan ketika menonton film horror Menjadi suatu bentuk untuk menantang diri Bahwa seseorang dapat menghadapi sesuatu yang menyeramkan Pada kesempatan berikutnya Di kehidupan nyata tidak lagi terintimidasi Dengan situasi yang sulit Beresiko bahkan menyeramkan sekalipun Singkat kata Menonton film horror dapat meningkatkan imunitas seseorang Dalam menghadapi tantangan dan sulitnya kehidupan Manfaat menakuti diri dengan film horror Dijelaskan oleh Brownlaw dari aspek fisiologi atau fisik Yang berpengaruh pada aspek psikologi atau kejiwaan Salah satu reaksi penonton film horror adalah Berdiam diri tidak bergerak Dengan kata lain otot menjadi tegang Hal ini dapat terjadi pada konteks sedang menghadapi bahaya Atau diincir predator misalnya Sehingga membuat manusia menjadi tidak mudah terdeteksi Karena berdiam diri tidak ada pergerakan Kemudian ada juga reaksi pada detak jantung Dan ritme nafas meningkat Yang dipicu oleh hormon kortisol dan adrenalin Hormon kortisol Menjadi bagian dari respon tubuh saat menghadapi situasi stres atau ketakutan Fungsi dari hormon ini Untuk menyediakan energi berlimpah secara seketika Untuk bereaksi cepat terhadap suatu tekanan atau ancaman Menurut Brownlaw Fasi relaksasi inilah yang menjadi manfaat Dari menonton film horror Sebab hormon dopamine muncul dan memberi efek ketenangan setelah menonton film Hormon dopamine atau sering disebut sebagai hormon kebahagiaan Dapat memberikan efek tenang, gembira, percaya diri, dan efek emosi positif lainnya Film horror sebagai hiburan dapat dipahami dari sudut pandang sense Meskipun terdapat faktor yang bertolak belakang Antara rasa menakutkan dan melegakan Efek tersebut hanya bisa didapat ketika audiens yang menonton film tersebut Relavan terhadap latar belakang budayanya Glendi Walters, seorang psikolog forensik dari Universitas Scottsdale di Pennsylvania, Amerika Serikat Yang mengidentifikasi ada tiga faktor yang harus terdapat dalam film horror Pertama, faktor mendegangkan yang terdapat dibangun melalui elemen misteri, teror, dan kejutan Selanjutnya ialah faktor relevansi terhadap audiens Misalnya mengangkat mitos yang terkenal di masyarakat setempat Relevansi ranah publik terkait persoalan sosial Dan budaya serta kehakian dan kepercayaan juga penting diperhatikan Untuk membangun kisah yang cukup logis Faktor ketiga yang diungkap oleh Walters adalah ketidakarapisannya Melalui lebihkan alaman dalam film pada aspek teaterikal yang tampak dari para aktor Efek visual, serta tata suara yang dibuat secara dramatis Tanpa adanya dramatisasi, maka efek menakutkan pada suatu film horror tidak akan terasa Film horror yang tayang pada perfilman di Indonesia sebisa mungkin relevan Dan dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia Simbol-simbol yang disematkan pada film horror tersebut Itu merupakan identitas dari kebudayaan dan keagamaan mayoritas di Indonesia Dan identitas yang paling banyak digunakan pada perfilman horror di Indonesia Yalah identitas agama Tak hanya budaya Relevansi atau tersesuai jalan cerita film tersebut terhadap kehidupan nyata yang diadaptasi Itu dapat juga dianggap kebenarannya pada sebuah film Misalnya saja pada film Fina belakangan ini Yang dapat diadaptasi dalam kehidupan nyata Yang ini seorang wanita bernama Fina yang dibunuh oleh kerabat dekatnya Film horror telah menjadi sarana hiburan yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia saat ini Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati